Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di beberapa video saya yang lalu saya selalu review GBB atau gas blowback di kesempatan kali ini saya mau review unit spring lagi jadi dulu saya sempat unboxing beberapa box besar dan di dalam boxnya itu ada beberapa unit dan beberapa unit tersebut sudah saya review tapi ada juga unit yang belum saya review nah di kesempatan kali ini saya mau review salah satunya yang belum saya review ini adalah unit handgun spring the cobra m2000 jika misalnya teman-teman lihat di online ini biasanya judul iklannya itu handgun spring glock memang sepintas jika kita perhatikan ini agak sedikit-sedikit mirip glock tapi kalau misalnya kita amati lebih seksama ini tidak 100% mirip glock sebelum kita masuk ke sesi review kita ukur dulu panjangnya berapa cm ini saya ukur dari pangkalnya sampai ke ujung ini hanya 14 cm cukup kecil untuk ukuran handgun tapi memang di versi senjata asli handgun itu bukan hanya ukuran standar tapi ada juga yang memang ukurannya kecil seperti ini versi compact ya kita mulai masuk ke detail bentuknya ya di bagian atas ini seperti handgun-handgun pada umumnya ini ada bagian pisir sama yang pijera kurang lebih seperti ini oke dan di bagian selainnya ini saya lihat sih memang mirip glock ya tapi setahu saya atau seingat saya glock ukuran standar itu panjangnya nggak segini lebih panjang dari ini kurang lebih segini nah jadi kesimpulan saya ini mungkin adalah replika dari glock versi compact ya mungkin ini dari glock 26 mungkin ya selanjutnya dari bodi nah si bodinya ini saya lihat nggak ada mirip-miripnya sama sekali dengan glock dari bagian triggernya aja ini udah beda ini lebih mirip ke trigger bereta ya karena glock itu setahu saya si triggernya itu bercabang kayak gini kayak apa ya jadi double gini ada safety-nya di bagian sininya oke tapi ini lebih mirip ke bereta kemudian di bagian sininya juga sama ini lebih mirip ke cold 1911 atau mirip-mirip makarob yang bentuknya bulat kayak gini karena kalau glock itu bentuknya nggak kayak gini bentuknya kotak ya oke selanjutnya dari gripnya juga sama gripnya kalau glock itu lebih ramping nggak apa ya disebutnya nggak cembung kayak gini glock itu bentuk gripnya itu ramping ya tapi ada salah satu bagian yang cukup menarik perhatian saya ini adalah di bagian magasinnya bagian magasin ini di versi senjata aslinya ada yang magasin bentuknya seperti ini ini saya lihat sih mirip-mirip dari handgun Lord Chin ya mirip seperti magasin dari handgun Lord Chin oke seperti ini lanjut kita melangkah ke bagian aksesoris ya disini juga ada aksesoris semacam sambungan atau apa ya extender atau apalah intinya ini ditempelin di bagian sini dicantolin di bagian cowakan ini oke kita masukin nah kayak gini ini adalah rail picatinny ya untuk pasang laser kita pasang aja langsung lasernya di bagian sini disini juga ada sesuatu yang cukup menarik perhatian saya juga ini ada semacam gambar atau grapir atau ukiran seperti logo vektor pita ya dan setahu saya logo seperti ini ini adalah frame dari logo Walter ya mungkin beberapa teman-teman juga udah pada tau bahwa Walter ini adalah salah satu pabrik senjata di Jerman ya oke seperti ini tapi ini tulisan Walternya gak ada jadi cuma di copy paste si bagian framenya aja seperti ini tulisan Walternya gak ada lanjut ke laser mungkin laser seperti bentuk-bentuk laser pada umumnya kayak gini saya gak tau ini replika dari laser apa yang jelas unit The Cobra M2000 ini ada dudukan lasernya atau rail picatinnynya dan ada lasernya serta mountingnya seperti ini oke ini sudah termasuk kelengkapannya dan di bagian depan sini ini bukan hanya inner barrel seperti kebanyakan handgun spring ya disini ada juga outer barrelnya dan kebetulan sudah berwarna merah ya ini sebetulnya seharusnya warnanya oren tapi ini warnanya merah outer barrelnya ini menandakan bahwa unit ini adalah mainan atau unit ini adalah airsoft ya seperti ini oke cukup kemudian kencangnya berapa fps sih kebetulan sebelum saya bikin video ini sudah saya tes krono ya dan gak usah saya dokumentasikan intinya ini handgun ini pelan ya pakai BB 0,20 fps nya kurang lebih sekitar 70 fps dan pakai BB 0,12 fps nya sekitar 100 fps ya kurang lebih segitu fps nya kemudian dari materialnya materialnya ini cukup bagus kalau saya lihat sih di bagian slide nya ini ini glossy ya glossy glossy kayak gini kemudian di bagian bodinya ini hitamnya hitam dop jadi perpaduan antara hitam glossy sama hitam dop oke secara keseluruhan handgun ini cukup bagus ya bentuknya bagus keren tapi secara replika ini gak kemana-mana ya jadi dibilang mirip Glock juga enggak dibilang mirip Lorchin juga enggak dibilang Walter juga enggak intinya ini adalah copy paste dari detail-detail kecil ditempelin jadi satu unit bahasanya gimana ya saya sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata intinya bentuknya menjadi seperti ini gabungan dari slide nya Glock gabungan dari rail Picatinny nya dari Walter bagian dari trigger nya ini dari Beretta bagian magasin nya ini dari Lorchin dan bagian grip nya yang entah dari mana tapi keren lah hasil akhirnya seperti ini oke kesimpulannya menurut saya handgun ini bentuknya keren ya cocok untuk di koleksi cocok juga untuk dimainkan seperti ini bentuknya saya perlihatkan satu kali lagi ini dari bagian sisi sebelah kanannya dan di sebelah kirinya seperti ini oke oke segitu aja dulu review dari saya semoga video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya saya pamit segitu aja dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati